Al-Fatihah 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 resikonya adalah orang menerangkan Allah itu dengan khayalnya dengan apa? sehingga Allah disifati macam-macam, ada yang mengatakan Allah itu tiga, Trinitas ada yang mengatakan Allah punya anak ada yang mengatakan Allah itu Logos Logos itu pemikiran, sehingga Allah itu tidak ada, berhubung Allah Logos bersemayam dengan Isa, ini Yesus makanya ada Lahut, ada Nasud ada Kristen Trinitas ada Kristen Wahdatilwu, macam-macam nah ulama itu disuruh menetapkan Allah sesuai sifat yang Allah disitu maksudnya sesuai sifat yang benar-benar sifatnya Allah SWT dan itu tidak gampang sehingga orang soleh itu tidak cukup makanya orang soleh kalau tidak ada ilmu kemungkinan jadi wali itu kecil karena pasti dia punya satu kesalahan besar dalam nyifati Allah, orang kok mungkin pasti punya kesalahan besar dalam nyifati Allah, di hadis muslim, sokhai muslim, termasuk hadis sokhai itu ada riwayat unik unik betul ada orang itu sujud ke misbah ya sujud betul kepada Allah dia sujud, diinjek sama pemuda tangganes yang pemuda ini tanah kalang ah sujud orang mahrin untuk duit pokoknya diinjek si soleh ini terus marah saya ulang lagi si soleh ini marah terus dia bilang kiri demi Allah Allah tidak akan mengampuni kamu katanya pakai Allah bukan saya tidak mengampuni kamu kalau itu malah bagus karena diatas namakan dirinya tapi dia sumpahnya demi Allah Allah tidak akan maafkan kamu ada kata Allahnya saat itu juga Nabi di zaman itu saya ulang lagi Nabi di zaman itu memberi wahyu ke Nabi itu Allah memberi wahyu ke Nabi itu kata Allah Allah tersinggung katakan ke pemuda yang Ahli Abid itu bagaimana mungkin dia mencatat nama saya hanya dengan status saya tidak bisa maafkan seseorang tidak bisa yang nginjek dia saya maafkan dan dia ibadahnya tak lebur tak kosongkan tak habis makanya kelompok kelompok yang ekstrim itu mikir misalnya Ruhin mangel no aku adal ngajinnya aku terus aku mangel kein Allah bakal nyepur aku bagaimana saya bisa mencatat sifatnya Allah hanya tidak memaafkan memangnya saya Allah kan terserah Allah ya adhibu maya saya woyahfiru gak bisa kamu nginjek Allah hanya sepihak sesuai kemarahan kamu lah ya carna ini saking ngamuk demi Allah gak maafkan kamu Allah kalau mau disafatirah memaafkan padahal Allah bisa saja atau meningkannya juan cok wong kuk faseke ngono ngidak-ngidak aku atau tarung menisan mereman lah kemana tapi ini kan kita nyifati Allah nyifati Allah kok ngono itu biye dong itu gak boleh kita tetap nyifati Allah kama wasofahu binafsifil quran Allah nyifati yaudah Allah selamanya akan kadang yakfir akan kadang yuk adil dong ya gak bisa kamu benci seseorang terus Allah mesti nginyik sadiah gak bisa paham ya lah itu artinya apa sing darani ma'rifatullah kamu nyifati Allah sebagaimana sifat yang semes lah supaya aman gimana ya nasifullah bima wasofa bihi nafsah fi kitab bihil karim kita nyifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya dikur kalau tadi kan anak muda yang sujud tadi kan dia nyifati Allah dengan marahnya terus Allah disifati la yakfiru abadan gak akan memaafkan selamanya ada gak sifatnya Allah seperti itu gak ada artinya yang ada adalah yakfir lima yasa wahyu azhibu lima yasa lelaki soleh-soleh aku duweling soleh itu aku aning ini Islam yang ekstrim yang bener Dewi itu yang ngomong musuh lah yakfir itu apa-apa lelaki kalau kalau masih nyajin ini ilmu yang manfaat yang Allah yang manfaat gara-gara rapati alim yang Papua jadi kira-kira apa yang Papua ini jauh tidak ikus pindah orang berah masalah Allah ya seneng pinter bisa nyari tempat gak bisa jadi mufti di Indonesia di Korea barang ada masalah kalau nanti ketemu mufti itu tapi Korea itu tidak apa-apa zaman mufti ikhlas suargo ada ikhlas suargo suargo mufti ikhlas wahyu cocok raja fatwanya menguntung saya fatwanya menguntung saya menirajat saya lebih yang apa ini mufti saya lihat Allah saya lagi rukun saya lihat lihat Allah saya menghindari konflik saya ibadah dari ulmah fasid saya 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 pergi saya 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 itu jadi Allah itu tidak suka kalau disifati sesuai seleranya yang ifati itu tidak suka coba orang Yahudi kita ini kekasihnya Allah tidak mungkin disiksa ketika orang mu'min mengklaim ahli suargo tapi kurang ibadah artinya tidak hanya orang Yahudi Nasroni ketika kamu membayangkan masuk suargo tanpa amal soleh coba Nabi kalau duka orang mu'min tapi orang yang goblok adalah dosa yang tamana Allah al amani tapi khayal ini Allah du du aku ini lah ratau ngayal jadi wali ratau ngayal bus war us orang orang ngaji orang 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 kan kan can tukar tukaran nomor damen gak penting suargo nerokok gak penting relasi amit 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 ngaji sabar aku orang diskusi cocokan mana mau makna apa orang tahu orang diskusi mesti tukar tukaran kenalan orang tahu mau kesua mana apa berkata enggak 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 karim ya Allah ya Allah ya amit 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 enggak tapi orang orang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu wala sallallahu 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 menuruti wang-wang mari lorah hati seorang ngempet enggak sekulina barok mati rasanya tangan benar pertama kecewakan kemodel ini seorang sekulina seorang alhamdul gitu ya jadi tadi di hadis muslim ada orang sujud diinjek orang lain terus dia bilang Allah enggak akan maafkan kamu ternyata Allah tersinggung karena hanya disifati sepi Allah tetap bisa ya bisa ya ya sudah seperti itu kira oleh nyifati Allah sepihak menurut emosimu enggak bisa tetap Allah dengan otoritasnya ya sudah Allah tetap sebagai Allah Allah mengatur ke lagi kadang-kadang orang shollah itu orang ngaji kalau masuk sampai nirawani baru seperti buddha itu malah itu akhirnya ngayain korea papua ini tahu diri kompetisi di jawa ketat lengser enggak apa enggak masalah ya jelas masalah ya 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 sejarah ini ma'rifat isbatul hakki alamahu alayhi kharijan angkuli mauhum ulama ahli sunnah itu pinter daripada kemikir kangilan diantara sifat yang dikenalkan ke kita muha la fatul lel hawadisi pokoknya Allah rakoyok mahluk daripada kenyifati potensi salah ya sudah sifat kamalat sifat yang sempurna sempurna Allah persifatan kabayu muha la fatul lel hawadisi itu pinter ahli sunnah wal fatul lehawadisi